Pemirsa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di kota Cimahi hingga Jumat ini cukup tinggi. Dari total 937 orang yang pernah menjalani isolasi mandiri, sebanyak 849 dinyatakan sembuh. Kini masih tersisa 88 orang yang menjalani isolasi mandiri, dua diantaranya anak-anak dari klaster keluarga. Inilah Gedung Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, kota Cimahi. Tempat yang sebelumnya kerap dijadikan pendidikan dan latihan atau diklat untuk para ASN tersebut, sejak April 2020 dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien positif COVID-19 di Jawa Barat, terutama orang tanpa gejala atau OTG. Penanganan sejak April 2020 hingga hari ini, total terdapat 937 pasien kiriman dari berbagai wilayah di Jabar yang menjalani isolasi mandiri di tempat tersebut. Dengan berbagai penanganan khusus dari tim medis, termasuk dalam upaya meningkatkan imunitas pasien, angka kesembuhan cukup tinggi mencapai 849 orang. Kini pasien yang menjalani isolasi mandiri hanya menyisakan 88 orang, termasuk dua orang anak warga kota Bandung. Menurut informasi Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri COVID-19 BPSDM Jabar, kedua anak yang menjalani isolasi mandiri berasal dari klaster keluarga. Total dari klaster keluarga tersebut terdapat 8 orang yang merupakan warga kota Bandung dan dinyatakan positif COVID-19. Sebagian diantaranya masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di kota Bandung. Total menerima, dipersiapkan tempat tidur adalah 190. Per hari ini ada 88 pasien. Dari April sampai sekarang itu total yang sudah kami rawat ada 937 pasien. Dan hari ini 88 orang yang masih dirawat di BPSDM. Kita menerima sejauh barat. Jadi dari 938 pasien yang pernah dirawat di BPSDM, ada 7 orang anak yang pernah dirawat di sini. Dan sampai hari ini ada 2 orang anak yang dirawat di BPSDM, yaitu usia 7 dan 8 tahun. Masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, baik di rumah maupun saat beraktivitas di luar. Masyarakat wajib menggunakan masker, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, serta jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.